kalau memang kedepannya aku bakal nr terus nih lebih sering nr ya kontennya mungkin bakal next projectnya ke lampu nih cuy kacau kacau oh gila di belakang rame banget cuy set rame dong di belakang rame banget nih cuy motornya kenceng banget nih oh alb oke cuy jadi ini udah ketemu nih sama si Ege si manusia jempol nih yang ngejempolin aku kemarin ini cuy jadi malah ini kita tadi udah janjian bakal riding bareng ya ke WP nya sama Aldi juga nih Aldi si mtrik uning nih udah sering banget kan ya si Aldi ini masuk konten gue ya kalau Ege baru kedua kali nih cuy oh iya ini juga ya cuy buat kalian-kalian yang ada komentar tuh Bang upgrade dong buat penerangannya nih ke bilet nah ini aku minta maaf banget ya cuy karena dan aku nggak bisa asap set ya perlu proses yang panjang soalnya cuy apalagi ini kan sementara aku masih fokus di mesin dulu nih cuy dimaksimalin dulu di 62 standarnya ya nah habis itu baru dah fokusnya ke lain lagi ya entah ke bodi dulu mori pen atau bakal upgrade lampu nih cuy yang jelas nah ini juga nih cuy enaknya punya teman orang kilo sini ya jadi tahu banget dia kondisi wilayah sini nih soalnya si Egy ini dia tinggalnya di buat tuas ini cuy oh ya masalah yang tadi ya cuy jadi mungkin setelah full projekan mesinnya si Dante ini ya di 62 standar udah dimaksimalin semua habis itu aku baru deh tuh fokusnya ke lain ya entah kepenerangan kalau memang ke depannya aku bakal nr terus nih lebih sering nr ya kontennya mungkin bakal kalau next projectnya kelampu nih cuy kepenerangan jadi buat kalian juga nyaman ya nontonnya ini si MT kuning nih cuy si Adi ini walaupun ceritanya motor motor entry kuningnya ini sebagai standar ya cuy cuma untuk urusan di jalur sih udah calon-calon ini mamporo sih cuy ah gila banget jokinya nih cuy dan Aldi juga ternyata tinggalnya di kilo sini aja juga cuy jadi ya bener-bener dua orang ini tahu banget tuh wilayah sini ya dan kayaknya timnya eg ini banyak banget nih cuy rame banget di belakang dan rata-rata pariyo nih cuy terus eggy juga tadi ngasih tahu tuh kalau di daerah kilo berapa gitu ada ini cuy ada orang ngumpul-ngumpul gitu katanya jangan terlalu buka gas waktu di daerah situ jadi makanya ini bakal ngebuntutin terus sampai bukit suarto ya jadi nantinya pasti bukit suarto baru kita pada buka gas ya cuy jadi ya kita harus mencari ke sana jadi ya 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 kayaknya ini hubungannya agi pada barber ini cuy ya karena ini nih anak-anak muda semua nih asli sini joki abar-bar semua deh kayaknya ini ya kita orangtua yang ikut bayalah ya nggak mau saja bisa ngumbangin aja lah anak-anak muda itu karena beda umur bedanya hal ini yang jelas juga kita nggak cuma kita aja sih ya buat kalian-kalian juga semua yang nontonnya kalau lagi pada riding bareng jadi kalau bisa usahakan ya kita cari senang aja lah ya enggak usah cari menang karena yang kita fun-fun aja gitu buat senang-senang aja jadi nggak usah cari menang cuy karena kalau kita cari senang mau di depan atau belakang ya kita bakal happy aja nih cuy tradingnya beda kalau misalnya memang niatnya cari menang lah kalau nantinya enggak menang ya bakal enggak happy tuh nanti selama ridingnya jadi kita ya have fun aja ya cari senang aja nih cuy jadi kita ya ngimbang-ngimbangin aja ini anak-anak muda teman-temannya Egy nih sama temannya Aldi juga dan kayaknya ini teman-temannya Egy spek-spek gator semua juga ini cuy gila di belakang rame banget cuy suset rame dong di belakang rame banget cuy selamat menangin aja jadi kita nikmatin aja lah ya malam ini aku sih nggak yakin yang bisa nyimbangin anak-anak muda ini ya karena gila sih ini pada berani semua jokinya kalau aku sih kalau lagi riding begini apalagi speeding ya bahwa masih ingat-ingat banget ke keluarga dirumah ya jadi buat kalian juga nantinya ya termasuk IG juga nih sama temen-temennya kalau nantinya nonton ya kalau Reading ya sewajarnya aja lah jangan terlalu nekat di jalan ya karena masih ada keluarga dirumah pada nunggu cuy nah kita senang-senang aja lah ya cuy ya kembali lagi tadi nggak usah cari menang ya karena kita ya memang Evan aja Reading ini aja timku sampai nggak kelihatan ini cuy kayaknya timnya Egy sama Aldi semua ini nih Aldi segera jadi depan nih ini standar-standar nggak santai nih cuy ini rame banget di belakang ya Aduh ini sih yang bikin aku mikir-mikir buat speeding di bukit sepertinya kalau nikung ke kanan nih cuy Aduh kenal pot udah gasruk banget ini gara-gara riding yang kemarin ya ya jadi mungkin ini kalau ketemu tikungan kanan bakal selobay lah ya kalau kalau kiri mah ya aku ikut aja nih ya ada udah apaan spek jatuhin kita coba ngebutin aja aja nih tuh gila motornya kenceng banget sih wah ini gimana helmku kayaknya ke kendoran nih sih turun mulu nih soalnya gopro nya berat banget nih jadi jatuh ke depan dia uuuuh albi buku tak jatuh ke depanian publicit jatuh ke depanian jatuh ke depanian jatuh ke depanian znak jatuh ke depanian ah gila dimasukin dong tikungan ah konyol konyol ini bedanya darah muda ya kita yang tua ini ya cuma bisa ngikut bahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati standar gator selamat menikmati 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 Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sumpah sih, ini ya kalau udah buat lurusannya enak banget nih cuy Tapi kalau ketemu tanjakan masih ini ya, kurang banget cuy Karena kiriannya sih kayaknya nih, ngaruh di kiriannya nih cuy Makanya kadang-kadang hangot nih cuy Ayu, Aldi 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 selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi